Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di channel Chris Hombokau dalam seri Mari Belajar Bermain Bridge. Pada video kali ini kita akan belajar lanjutan nomor papan 9-12. Masih dalam materi mini bridge, jadi di dalam materi mini bridge ini kita diajarkan kontrak terbaik termasuk tingkat dan jenis serta opening lead dan teknik declarer. Jadi ini yang paling penting di dalam mempelajari seri Mari Belajar Bermain Bridge yang diawali dengan metode pembelajaran untuk materi mini bridge. Kita lihat papan nomor 9, itu utara yang menjadi dealer dan timur barat yang situasi vulnerable. Jadi langkah pertama, setiap pemain menulis jumlah HCP dimulai dari North 15, East 8, South 7, dan West 10. Sehingga total North dan South 22, East dan West 18. Jadi pada tahap ini yang menjadi declarer adalah North, sehingga South yang jadi dummy, tugas dummy pertama adalah melaporkan atau menulis distribusi kartu pada kotak yang tersedia. East menulis distribusinya kartu, Spade 4 lembar, Heart 3 lembar, Diamond 3 lembar, dan Club 3 lembar. Nah, tugas dari declarer menentukan tingkat dan jenis kontrak, apakah ini game atau tidak game, tram atau no tram. Setelah utara mendapat informasi, maka kontrak yang dipilih adalah satu spade, yaitu spade dengan jumlah kartunya 9, dan tingkat 1 karena jumlah poinnya lebih kecil dari 24. Nah, opening lead adalah timur. Timur melakukan opening lead as club, yang artinya ada king club juga ya. Dan, declarer mulai merencanakan permainan, yaitu hitung loser dan hitung trik. Jadi kita hitung trik, ada dua loser club, dan dua loser diamond, sehingga kontrak satu spade plus dua. Jadi, sesudah kita hitung loser, secepatnya memainkan kartu tram untuk menghabiskan tram lawan, dan sesudah tram lawan habis, kita mainkan trik menang. Atau, kalau ada trik promosi, kita mainkan trik promosi. Jadi, papan nomor sembilan, satu spade plus dua. Kita akan lanjut dengan papan berikutnya. Sekarang kita akan belajar lagi papan nomor sepuluh. Timur mulai melakukan penawaran. Sesudah semua menulis jumlah HCP, maka terlihat timur memiliki empat belas HCP, barat sepuluh HCP. Jadi, dua puluh empat, utara selatan enam belas. Jadi, dealer is sebagai declarer karena mempunyai poin empat belas. Nah, selanjutnya, barat menulis distribusi kartu. Setelah barat menulis distribusi kartu, maka tugas daripada IS sebagai declarer adalah menentukan tingkat dan jenis kontrak. Nah, setelah timur menerima informasi distribusi kartu, maka sesudah ada kecocokan hard, dia ada distribusi poin. Jadi, ingat distribusi poin, ada void, singleton, dan double town. Jadi, singleton club ditambahkan tiga poin. Sehingga total poin menjadi dua puluh tujuh total poin. Berarti sudah ada di tingkat game. Jadi, walaupun HCP-nya dua puluh empat, kita sudah belajar juga menambahkan distribusi poin. Sehingga dua puluh tujuh poin kontrak game. Berarti empat hard. Jadi, sekali lagi minim reach, di samping kita belajar menghitung HCP, kita belajar juga menghitung DP. Sehingga total poin untuk menentukan tingkat dan jenis kontrak berdasarkan total poin. Jadi, total poin inilah yang akan ditentukan tingkat berapa menjadi kontrak terbaik. Nah, ini tingkat game. Jadi, empat hard. Nah, berarti yang lead adalah selatan. Nah, setelah mendapat lead dari selatan king club. Jadi, lead king club artinya dia ada queen di bawahnya. Maka, declarer menghitung loser. Ada loser club satu lembar. Dan loser spade dua lembar. Sehingga total tiga loser. Maka, kontrak empat hard berarti minimal sepuluh trik. Kontrak berhasil. Jadi, jangan lupa sesudah hitung loser. Habiskan term lamban. Dan mainkan kartu winner. Dan kartu panjang sebagai kartu promosi. Demikian, papa nomor sepuluh. Kita sudah belajar. Bagaimana menentukan kontrak terbaik dengan menambahkan distribusi poin. Saat ini kita akan belajar lagi papan berikutnya. Kita lihat ini, papa nomor sebelas. Selatan memulai penawaran atau melaporkan jumlah HCP. Papan nomor sebelas ini, setelah semua melaporkan jumlah HCP, maka selatan sebagai declarer karena memiliki jumlah HCP 15 yang ditunjang dengan utara 10 sehingga 25. Nah, dari 25 ini sudah di tingkat game. Sehingga dia sudah berpikir game. Apakah 3 notrum, 4 hard, 4 spade, atau 5 club. Jadi, dia menunggu informasi distribusi dari North. Nah, saat ini informasinya distribusi kartu dari North. 4 lembar spade, 4 lembar hard, 2 lembar diamond, 3 lembar club. Sehingga, declarer selatan mengambil keputusan sebagai berikut. Nah, karena jumlah hardnya sudah minimal 8 sehingga ada 9 lembar, maka kontraknya adalah 4 tingkat game hard jenisnya. Jadi, kontrak 4 hard dan lead dari Barat. Barat memilih lead king club sebagai kartu panjang berurutan. Nah, langkah selanjutnya, declarer menghitung trik dan menghitung loser. Kalau trik, 4 lembar spade, 5 lembar hard, dan 1 lembar club. Sehingga, totalnya 10 trik. Loser, ada 1 lembar club. Dan, 2 lembar diamond. Karena, nanti spade-nya, promosi spade-nya dibuang kartu klub. Ya, jadi kira-kira seperti itu dia akan dapat 10 trik. Sehingga kontrak berhasil. Nah, saat ini kita akan masuk di papan nomor 12. Papan nomor 12 seperti ini. Barat memulai penawaran. Setelah semua menulis jumlah HCP, maka diperoleh timur-barat 26 HCP, utara-selatan 14 HCP. Dan karena barat 19 HCP, maka barat bertindak sebagai declarer dan timur sebagai dami. Jadi, tugas dami menulis jumlah distribusi kartu kepada declarer untuk mengambil keputusan. Sesudah declarer mendapat informasi, maka declarer akan menentukan tingkat dan jenis kontrak. Setelah disepakati hard sebagai jenis kontrak dan mempunyai poin 26, maka tingkat kontrak adalah game, sehingga kontraknya adalah 4 hard. Nah, lead dari barat ya. Jadi, lead dari barat. Jadi, kontrak ini 4 hard oleh barat. Lead dari utara ya. Lead dari utara. Jadi, papan nomor 12 ini cukup menarik untuk didiskusikan karena jumlah loosernya ada 2 lembar spade tambah 2 lembar klub, sehingga totalnya 4. Jadi, kalau hitung loser, kartunya ini kurang 1. Tetapi, kita hitung trik. Ada spade 1 trik, hard 5 trik, diamond 4 trik, sehingga totalnya 10. Jadi, langkah selanjutnya, sesudah trik pertama dimenangkan dengan a spade, kita menghabiskan tram lawan, yaitu hard. Kemudian, kita promosikan kartu panjang diamond untuk membuang loser klub dan loser spade, dan loser spade, sehingga spade total losernya hanya 3, jadi kontraknya menjadi berhasil. Jadi, sekali lagi, sebelum kita memulai permainan, kita hitung loser dan kita hitung trik, bagaimana kita mau memplanning atau merencanakan permainannya agar berhasil. Demikian pembelajaran kita saat ini, dan kita masih akan belajar lagi untuk papan nomor 13 sampai 16 untuk seri pembelajaran mini bridge. Sampai jumpa.